Rihun Sadaqallahul Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suaranya mbak belum di on mic Oh iya suaranya mbak masih di mute Oh iya maaf Alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz sudah diingatkan Nah Alhamdulillah ya teman-teman Mas Azam sudah membacakan surah Al-Baqoro ayat 1-5 yang dimana semoga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita ya Pak Ustadz ya Nah untuk membahas lebih lanjutnya akan dibahas oleh Pak Ustadznya langsung yaitu Pak Ustadz Fatih Karim Siapa yang belum kenal dengan Pak Ustadz Fatih Karim Coba Pak Ustadz boleh memperkenalkan diri dulu Pak Ustadz Pak Ustadz sekarang Pak Ustadz yang masih di mute Kayaknya Pak Ustadz grogi deh Oh iya Masya Allah Nanti memperkenalkan dirinya cari di Google aja ya Oke Pak Ustadz boleh langsung dikupas tuntas Pak Ustadz surah Al-Baqoro ayat 1-5 nya Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Fondasi banget buat kita semuanya Karena ayat ini itu menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran sebagai sumber informasi alam semesta Kehidupan setelah alam dunia Kehidupan sebelum alam dunia Itu adalah informasi yang tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya Jadi teman-teman faham ya Bahwa Al-Quran itu Allah katakan Zalikal kitab La roi bafi Kitab ini Al-Quran Itu adalah kitab tidak sembarangan Coba bayangin misalnya Teman-teman disini Mbak Nur Aini Mbak Eni Mbak Kalfi Misalnya Kenalan sama orang Terus orang itu bilang begini Eh Kenalin Aku adalah orang terkaya di dunia Tidak ada yang melebihi kekayaanku Kira-kira Antum bilang apa Kira-kira teman-teman bilang apa Sombong banget sih lu Pasti gitu ya Nah Quran itu Masya Allah Halaman pertamanya Ayat pertamanya Begitu tinggi Begitu angkuh Begitu sombong Luar biasa Karena memang Dia datang dari Allah SWT Kepada kita Bukan diciptakan oleh mahluk Bukan diciptakan oleh malaikat Bukan diciptakan oleh nabi dan rasul Tetapi Zalikal kitab La roi bafi Hudalil mutakin Dia adalah diciptakan oleh Allah Untuk menjadi huda Petunjuk bagi orang-orang bertakwa Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah Al-Quran itu yang nanti Akan menunjukkan kita GPS kita nih Kalau teman-teman misalnya Lagi naik mobil ya Lagi di perjalanan ya Mau ke rumah teman nih Lebaran Bingung alamatnya kemana gitu ya Nah kalau pakai GPS Pasti sangat terbantu ya Misalnya kita ketik aja tuh disitu Jalan Gatot Subroto Satu Nomor dua lima Langsung ada Langsung kita dibimbing nih Lewat tol atau tidak Bagaimana kecepatannya Belok mana Putar baliknya di mana Itu kalau pakai GPS Bayangin teman-teman semuanya Kalau kemudian kita Di dalam hidup ini Mau menuju ke akhirat Kita gak punya GPS Kira-kira Serem gak tuh Ya Gimana nanti di alam kubur Ya teman-teman Sini udah siap semua Masuk alam kubur Ada yang udah siap? Udah siap loh Masuk alam kubur Masya Allah Luar biasa Ya Di alam kubur nanti ada apa? Di alam kubur nanti berapa lama? Setelah alam kubur ada apa? Kalau nanti dibangkitkan di Yaumil Mahsyar Berapa lama? Setelah itu di Yaumil Mahsyar ada apa? Itu semua adalah pertanyaan Dari mana Untuk apa Dan ngapain kita di alam dunia ini Semua itu Informasinya ada di dalam Quran Jadi Quran itu sampai katakan Zalikal kitab La roi bafihu dalil mutakin Siapa orang-orang bertakwa itu? Siapa orang-orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu Ada tiga ciri-ciri orang bertakwa Yang pertama Orang bertakwa itu adalah Orang-orang yang percaya kepada Perkara-perkara yang sifatnya Tidak bisa diindra Contohnya apa? Neraka Surga Hari kiamat Hari kebangkitan Yaumil Mahsyar Yaumil Barzah Itu kan hari-hari yang kita itu Tidak pernah bisa melihatnya Siapa diantara teman-teman di sini Yang pernah melihat hari kiamat? Siapa diantara teman-teman di sini Yang pernah melihat Yaumil Mahsyar? Pasti tidak ada Termasuk saya Nah jadi Orang-orang yang beriman itu Ciri-ciri mereka adalah Mereka percaya kepada Hari kiamat Hari yang tidak terlihat oleh mata mereka Yang kedua Ciri-ciri orang yang bertakwa Atau orang-orang yang memiliki ketakwaan Dia adalah menegakkan sholat Nah berapa banyak nih Orang Islam tidak sholat ya Dipanggil sholat Malah meeting Dipanggil sholat Ya pura-pura Tidak dengar ya Pura-pura tidak tahu Masya Allah Dipanggil sholat Pura-pura Sibuk banyak kerjaan Teman-teman yang dirahmati Allah Maka ciri-ciri orang bertakwa itu Kata Al-Quran adalah Orang yang mereka menegakkan sholat Artinya apa? Menjaga hubungannya dengan Allah Ya di sini teman-teman semuanya Pasti sangat ingin ya Agar hubungan kita terjaga dengan Allah Agar Allah senantiasa ada bersama kita Agar Allah menolong kita Agar Allah memudahkan urusan kita Agar Allah memudahkan impian kita Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita petunjuk Al-Quran Untuk apa? Agar kita itu Pertama Tidak meninggalkan sholat Yang kedua Selalu percaya perkara yang goib Dan yang ketiga Berinfak Fisabilillah Nah teman-teman yang dirahmati Allah Mas Azam nanti bisa Menginformasikan Ya Mau infak Mau sedekah Mau zakat Kemana ya Gitu ya Ke cinta Quran aja Ya Karena Harta Sedekah teman-teman semuanya Itu digunakan 100% untuk menghantarkan Hidayah Quran Ya Membebaskan buta aksara Quran Membangun pesantren Quran Ya Memberikan makan untuk guru-guru ngaji Ya Membiayai sekolahnya para penghafal Quran Wah Asya Allah ini luar biasa Ya Nah jadi teman-teman yang dirahmati Allah Dimanapun berada Allah subhanahu wa ta'ala Sangat-sangat menginginkan kita ini Menjadi manusia yang Selamat di dunia Dan di akhirat Hassanah fi dunia wal akhirat Bagaimana caranya Ya kan Kan bohong ya Misalnya Allah bilang Selamatlah kalian Mudah-mudahan kalian selamat di dunia dan di akhirat Tapi Bagaimana cara nyelamatinnya Ya gak Sementara dunia akhir zaman hari ini serem banget Ya gak Yang haram jadi halal Yang halal jadi haram Ya Yang benar jadi salah Yang salah jadi benar Kalau kita tidak punya patokan Kalau kita tidak punya sandaran Kalau kita tidak punya Apa namanya Pegangan di akhir zaman ini Maka kita akan terombang-ambing Hidup kita tidak jelas Ya Sebentar apa kata Nabi Seorang itu nanti di akhir zaman Paginya mereka masih mu'min Sorenya mereka sudah kafir Jadi paginya mu'min Sorenya kafir Melambangkan Menggambarkan Betapa mudahnya Seseorang itu keluar dari Islam Kapan itu Di akhir zaman Hari ini kita lihat Orang itu gampang banget Dikasih satu box Indomie murtad Hanya gara-gara Takut gak naik pangkat Ya Rela membuka aurat Ya Gara-gara kemudian Takut gak keluar THR Ya Kemudian Berani meninggalkan sholat Berani membuka aurat Dan seterusnya Jadi Hari ini itu luar biasa Luar biasa Betapa kemudian Mengerikan sekali ya Kondisi hari ini Kalau kita lihat Yang benar itu jadi salah Yang salah itu menjadi benar Ya Dan kita ini hari ini Betul-betul tergambar Bahwa kita ini Sebagai orang-orang yang Asing gitu Kenapa asing? Ya Orang lain Pacaran Eh Kita malah ngajak nikahan Ya Asing tuh aneh tuh Ya Ya Masa sih nikah dulu Pacaran dulu dong Biar saling kenal Yang temannya bilang Iya Saling kenalnya Nanti di ta'aruf aja Bukan di pacaran Karena pacaran beda sama ta'aruf Sekarang lagi beredar Video viral ya Kata seorang Habib Gak tau ya Habib atau Atau apa itu ya Atau Habib kaleng-kaleng ya Dia mengatakan Pacaran itu Sama aja kayak ta'aruf Gitu ya Bisa-bisa begitu ya Pacaran sama mata'aruf Luar buat apa ilmu ta'aruf Kalau sama dengan pacaran Ya bilang aja pacaran gitu ya Nah Jadi memang Kondisi akhir zaman ini Serem banget Banyak ulama yang menghalalkan riba Banyak ulama yang menghalalkan yang haram Banyak lagi ulama yang Ya Membolehkan ya Kita kemudian melakukan Pernikahan beda agama Dan seterusnya Jadi Memang akhir zaman ini luar biasa Makanya Allah turunkan Quran kepada teman-teman semuanya Untuk apa Dan ini adalah keimanan Kepada orang-orang sebelum mereka Ya Dan oleh karena itu Mereka itu Mendapatkan Quran itu Dengan cara yang yakin Maka teman-teman Semua yang dirahmati Allah Coba Saya ingin tanya Ya Berapa kali teman-teman Selama Ramadan ini Sudah Hatam Al-Quran Dari Pertama Dari Kecil Sampai sekarang Ini rata-rata umur berapa nih teman-teman Ya Ada kolom chatnya Boleh di chat Ya Masya Allah Boleh di chat Kira-kira Teman-teman Pernah enggak ya Hatam Quran Seumur hidup Ya Pernah sekali Atau dua kali Atau tidak pernah Sama sekali Coba teman-teman lihat Berapa kali teman-teman Hatam Quran Tahu enggak sih Bahwa Indonesia itu 58% penduduknya Itu enggak bisa baca Quran 58% loh Itu jumlah yang banyak Bukan sedikit tuh 58% umat Islam Indonesia Enggak bisa baca Quran Nah jadi Bagaimana Quran Mau jadi pertunjuk Bagaimana Quran Mau jadi sesuatu yang Baik untuk kita Jadi GPS buat kita Sementara Kita itu Tidak bisa baca Quran Tapi kalau teman-teman disini sih Bismillah ya Saya yakin banget Teman-teman astrographia Ini ya Mudah-mudahan Saya tidak salah ya Saya yakin teman-teman disini sih Bismillah Udah lancar Baca Quran Semuanya Amin Yang kedua Jadi Quran itu Sebagai apa tadi Guidance Sebagai petunjuk Di akhir zaman Yang kedua Quran itu Itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Pesafaat Sebagai syafaat Syafaat apa Syafaat itu adalah Penolong kita nanti Di hari kiamat Teman-teman semuanya Harta kita Udah gak laku lagi nanti Harta gak laku Apa lagi Harta gak laku SHM gak laku BPKB gak laku Semua yang kita punya Gak laku nanti Terus apa dong Yang laku Yang laku disana Hanyalah syafaatnya Quran Coba bayangin teman-teman Yang disini Merasa punya saldo Merasa punya Sertifikat Hak milik Merasa punya BPKB Dia merasa punya Harta Sehingga mereka Merasa tenang Tapi nanti Dia umil kiamat Mereka gak punya Apa-apa teman-teman Kenapa Karena semua Ditinggalkan Ya Nanti teman-teman semua Akan ngerasakan Ketika sakratul maut Ya cincin dilepas Ya kak Anting-anting Dicopot Kacamata dilepas Baju-baju Diganti dengan Kain kafan Maka teman-teman Akan merasakan Bahwa Tidak ada Yang berharga Di dunia ini Yang paling berharga Adalah Al-Quran Kenapa Karena Nabi Katakan Ikro'ul Quran Fa'innahu Ya'tiyawmal Kiyamah Syafi'an Li'ashabi Bacalah Quran Bacalah Quran Karena Quran Akan menjadi syafaat Bagi pembacanya Maka Teman-teman Semua yang dirahmati Allah Jangan Abaikan Quran Apalagi di akhir zaman Ya Aduh Quran hari ini Dituduh sebagai Bukti Radikalisme Sebagai Bukti Terorisme Ya Bukti Kejahatan Ya Masya Allah Maka Kirita di akhir zaman ini Harus bersama Quran Coba teman-teman yang sudah berumah tangga Bagaimana istrinya Bisa baca Quran gak Pernah gak Dengar suaminya baca Quran Coba Jujur deh Teman-teman Jawab dalam hati ya Gak usah jawab disini Kira-kira suaminya bisa baca Quran gak ya Terus siapa yang ngajarin baca Quran anak kita ya Kita Atau guru ngaji Coba teman-teman Kalau misalnya di rumah siapa Yang ngajarin baca Quran Ya kan Nah oleh karena itu Quran ini adalah pembeda Bagi kita semuanya Dan dia juga adalah petunjuk bagi kita Maka Quran Diturunkan di bulan Ramadan Nah makanya kenapa Ramadan ini menjadi bulan spesial Kenapa Quran menjadi bulan spesial Eh Ramadan menjadi bulan spesial Karena bulan Ramadan ini Bulan diturunkannya Al-Quran Sahru Ramadan Dia pembeda antara hat dan batil Dia pembeda Antara hitam dan putih Nah maka Siap-siap Dekat-dekatlah dengan Al-Quran Di akhir zaman ini Karena nanti Di hari kiamat Quran akan menjadi syafaat Bagi pembacaan Syafaat itu gimana sih Ustadz? Syafaat itu penolong Jadi kita itu sudah hampir-hampir Masuk ke dalam neraka jahannam Ya Sudah tidak ada yang menolong Maka Quran datang menolong kita Maka Quran datang-datang Datang kepada kita apa? Quran katakan bahwa Aku adalah Bersaksi Bahwa dia adalah Pembaca Al-Quran Dia adalah orang yang mengamalkan Quran Maka kemudian Orang itu Tidak jadi kemudian Masuk ke dalam neraka jahannam Kenapa? Karena syafaat Quran Teman-teman yang dirahmati Allah Dan yang terakhir Saya ingatkan bahwa Di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan Sehingga Al-Quran itu Akan menjadi Jalan kepada kita Untuk memuliakan Ramadan ini Ya Jadi teman-teman semuanya Bulan Ramadan ini adalah Bulan Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Muliakan diantara semua bulan Bulan syawal Keren Tapi tidak lebih dari bulan Ramadan Bulan rajab Wah mantap Tapi tidak kalah Ya Tidak kalah Ramadan dengan rajab Bulan Ramadan Bulan terbaik Di antara seluruh bulan Bulan terbaik di antara seluruh bulan Tidak ada bulan yang lebih baik Daripada Bulan Ramadan Dan saya berharap Teman-teman semua yang hadir disini Bismillah ya Yang pertama Catat Apa yang harus kita lakukan? Satu Mulailah baca Quran Satu hari Satu ayat Tidak apa-apa Ya One day One ayat Satu hari Mulailah teman-teman Baca satu hari Satu jus Nanti lama-lama Mulai naik Satu hari Dua jus Nah yang kedua apa? Yang kedua Pelajari Quran Belajar Nanti Kang Azam Bisa diinformasikan ya Teman-teman disini mungkin Ingin belajar metode Super cepat Super mudah Bisa baca Quran Nah cinta Quran punya tuh Cuma satu kali pertemuan Yang gak bisa baca Lancar bacaan Quran Masya Allah Ya Dan yang ketiga Quran itu harus diajarkan Jadi dibaca Dipelajari Diajarkan Ya Yang keempat Quran itu harus dihafalkan Nah teman-teman semuanya Sudah hafal belum Ayat-ayat pendek-pendek ya Al-Ikhlas Al-Falak Al-Lahab Al-Kawser Itu ayat-ayat pendek Yang teman-teman harus hafal Jangan sampai Kalah sama anak-anak sekarang ya Anak-anak sekarang Sudah anabak Sudah takwir Sudah Wah keren-keren banget deh Hafalan anak-anak sekarang ya Oleh karena itu Teman-teman semuanya Hafalkan Quran Yang keempat ya Yang kelima Apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan adalah Bukan hanya menghafal Quran Tapi memahami Udah faham belum Setiap ayat yang dibaca Ini ayat maksudnya apa ya Ini ayat kenapa Ngomong gini ya Ini ayat kenapa Begini ya Itu fungsinya apa Memahami Quran Yang keenam Mengamalkan Wah ini yang paling berat Di antara semua ini Ya Paling berat Tau kan Nutup aurat itu wajib Tapi kenapa Belum ditutup Tau kan Durhaka sama orang tua itu Nggak boleh Itu dosa besar Kenapa dilakukan Tau kan Homer itu Memabukkan Dan nggak boleh Diminum Kenapa dijual belikan Tau kan Bahwa mendekati Perzinahan itu Nggak boleh Tapi kenapa kita lakukan Nah Yang paling berat Di antara semua hak Quran Yang keenam Apa tadi Mengamalkan Quran Yang ketujuh Apa yang harus kita lakukan Yang ketujuh Kita adalah Memperjuangkan Al-Quran Nah Supaya apa Supaya Indonesia ini Hidupnya Diatur Dengan sistem Yang berasal dari Quran Ekonominya Politiknya Sosialnya Budayanya Semua diatur oleh Allah Dengan Menggunakan Aturan yang ada Di dalam Al-Quran Sehingga kita Akan merasakan Keberkahan hidup Fit dunya Wal akhirah Kita tidak hancur Hidupnya Kita tidak ngawur Hidupnya Kita tidak salah Hidupnya Karena hidup kita Dibimbing oleh Quran Teman-teman semua Yang terahmati Allah Ini mungkin dari saya Karena waktu berbuka puasa Sudah semakin dekat Saya kembalikan lagi Kepada Mbak Kalfinati Darmawan Tafatul Dan mudah-mudahan Kalau ada pertanyaan Bisa dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Ini teman-teman semuanya Penjelasan dari Pak Ustadz Sudah sangat jelas Dan sudah sangat Gampang kita mengerti ya Teman-teman Nah Teman-teman semuanya Juga tadi Pak Ustadz memberikan Wejangan Yang ada tujuh Terkait Apa yang sudah Dikatakan oleh Pak Ustadz Yang dimana Akan aku reminder kembali Yaitu Yang pertama Kita harus membaca Al-Quran Walaupun cuma satu hari Cuma satu ayat Tidak masalah Yang penting kita baca Lalu kita pelajari Kita hafalkan Kita mengerti Lalu kita amalkan Dan kita perjuangkan Nah selain itu juga Untuk membaca Al-Quran itu Kadang-kadang kita semua Masih suka pada malu Kayak tadi Pak Ustadz nanya Udah Udah pada hatam belum Ya kan Terus gimana nih Kalau belum hatam Solusinya gimana Coba kita panggilkan Tim Cinta Al-Quran Nah untuk Tim Cinta Al-Quran Boleh mengajari kita nih Assalamualaikum Tim Cinta Al-Quran Kita akan berikan Waktu lima menit nih Assalamualaikum Untuk membantu kita ya Pak Ustadz ya Biar kita bisa lebih fasi Atau metode-metode Apa yang harus kita Lakukan Kayak aku jujur Aku gak lancar Al-Quran bacanya Nah mungkin dari sini Aku juga bisa sharing Dan mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Oke Assalamualaikum Tim Cinta Al-Quran Boleh nih Langsung membantu kita Untuk rekan-rekan agit Agar bisa Lebih bisa Oke Assalamualaikum 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 Temu lagi Baik Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Seperkenalkan ya Saya Bila Azam Wakili rekan-rekan Dari Cinta Quran Tadi tiba-tiba Diminta Baca Al-Quran Sama Mbak Al-Fiani Udah jadinya Ngeblank juga Lumayan ya Awalnya Izinya presentasi Diminta ya Tambahan bonus Pahala lah Insya Allah Mudah-mudahan Jadi barokah Sambil nunggu Pertanyaan Insya Allah Ini ada Beberapa Informasi Yang bisa Dishare Insya Allah Singkat saja 5 menit Mudah-mudahan Dari 5 menit ini Ada manfaat Yang bisa kita ambil Untuk kita Ataupun Untuk orang-orang Di sekitar kita Nah namanya CR Quran Project Mbak Kalpiani Nah ini untuk Indonesia yang Lebih berkah Nah kenapa Namanya CR Quran Project Nah karena Unik ya Tadi Sebagaimana Disampaikan Bahwa Indonesia Indonesia adalah Negeri Mayoritas muslim Terbesar di dunia Ya Masya Allah Masjid-masjidnya Sangat banyak Kegiatan-kegiatan Islamnya Menjamur Juga siar-siar Islamnya Senang-siasa Saling Menghiasi Pendengaran kita Nah Indonesia Harusnya menjadi Negeri yang Sangat-sangat Allah berkahi Ya karena Nama Allah Nama Rasulnya Sering disebut-sebut Sering diagungkan Sering dimuliakan Bahkan dalam Hadis Rewat muslim Dikatakan bahwa Allah mengangkat Derajat beberapa kaum Melalui kitab ini Al-Quran maksudnya Dan dia Memudahkan Beberapa kaum Merendahkan beberapa kaum Melalui kitab ini pula Jadi Ditinggikan dan Direndahkannya Derajat suatu kaum Itu karena Al-Quran Nah Indonesia Yang harusnya Derajatnya Sangat tinggi Kenapa? Karena paling banyak Muslimnya Ya Ada 200 juta Bahkan Arab aja Kalau dikumpulin Semuanya Penduduknya Tidak sampai 100 juta Ya Insya Allah Indonesia harusnya Menjadi negeri yang Sangat-sangat Allah berkahi Namun Ternyata Bukan Hanya berkah Kita juga Dikelilingi oleh Raga musibah Mulai dari Kemiskinan Kasus korupsi Obat terlarang Juga Bencana alam Nah ini Seakan-akan Allah kirimkan Tanda Ada apa nih Dengan kaum Muslimin di Indonesia Ya Harusnya berkah Tapi kenapa Kondisi-kondisi Seperti ini Masih ada Ternyata ada fakta Mengejutkan Badan pusat statistik Itu merilis data Ada lebih dari Setengah penduduk Muslim Yang gak bisa Baca Quran Nah miris ya Memprihatinkan Sekaligus juga Mengejutkan Jangan-jangan Ini yang menjadikan Allah itu menahan Keberkahannya Untuk kita Kaum muslimin di Indonesia Kenapa? Karena kita jauh dari Al-Quran Seperti itu Si Ar-Quran Project Adalah sebuah program Komperensif Yang mencangkup Semua kegiatan Dakwah Cinta Quran Foundation Ya Mulai dari Pengajaran Al-Quran Pencetak Da'i-Da'i Quran Penghapusan Putahur Quran Dan juga program Kemanusiaan Nah ini ada 13 program Mungkin karena Waktunya singkat Insya Allah Bisa silaturahmi lagi Nanti untuk detailnya Nah ini beberapa Gambarannya Termasuk juga Kajian online Maupun offline Ya Alhamdulillah Kita bisa support Dan Sebagai informasi Akun Cinta Quran TV Itu selama satu tahun Ada 35 Juta orang Yang menonton Masya Allah Nah ini Menjadi Wadah inspirasi Yang bisa dimanfaatkan Untuk bersama Dan Untuk itu Kami mengajak Tidak melewatan Kesempatan Untuk menjadi bagian Dari Amal solek ini Dengan mendukung Program Cinta Quran Project Siar Quran Project Bisa menyalurkan Donasi Melalui Rekening Berikut Ya Apalagi ini Di bulan Ramadan Di penghujung Ramadan Dan kita Sempurnakan Pahala Puasa kita Dengan Sedekah Untuk program Quran Masya Allah Karena dengan Siar Quran Project Ini Ada 13 Program Yang Tersupport Berarti Mendukung Satu kali Mendapatkan Pahala 13 kali Masya Allah Ya Kalau THR kan Kita kerja Satu kali Dibayar Dua kali Nah ini Ada Satu kali Dibayar 13 kali Nah ini Apalagi di bulan Ramadan Yang mana Keutamaan Sedekah Dibalas Dengan Pahala Wajib Ya Mudah-mudahan Kita bisa Memanfaatkan Apa yang Allah Berikan Kesempatan Pada kita Dan Semoga Kita Bisa Mengambil Amal Terbaik Di waktu-waktu Yang singkat Ini Demikian Mbak Kalviana Mudah-mudahan Bermanfaat Lebihnya Nanti Mungkin Bisa Ditanya Melalui Pak Ya Kalau ada Program Program Lain yang Ingin dijelaskan Insyaallah Kita Siap Demikian Yang bisa Disampaikan Bila Hidupi Kuala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Banyak Nah teman-teman Dan Pak Ustadz Tadi berikut Sudah Dipresentasikan 5 menit Yang sangat Bermanfaat Untuk kita Semua Dimana Kita juga Kan Sebentar lagi Mau lebaran Mau idul fitri Jangan lupa Zakatnya ya Pak Ustadz Nah itu juga Bisa Mengalui Sedekah Di program Cinta Kur'an Ya Pak Ustadz Ya Kalau gitu Aku mau Ini ya Pak Ustadz Buka pertanyaan Untuk teman-teman Mungkin ada beberapa Teman-teman Yang ingin bertanya Kepada Pak Ustadz Boleh loh Teman-teman Dibuka Kalau misalnya Teman-teman Malu Nanya di Apa Ya virtual Boleh nanya di kolom chat Juga boleh Ya Pak Ustadz ya Ayo teman-teman Yang mau bertanya Silahkan Free Ini akan Dikupas Oleh Pak Ustadz Langsung Pak Ustadz Oh ya Nah tuh Ada juga nih Sempurnakanlah Pahala puasa Dengan sedekah Karena sedekah Di bulan puasa Itu akan Dilipat gandakan Ya Pak Ustadz Ya Atau Mumpung ada Romadun Nanti tahun Besok Nanti kalau udah Syawal Pahalanya udah beda Iya Karena Kita juga Nggak ada yang tahu Ya Pak Ustadz Apakah tahun depan Kita masih diberikan Nikmat puasa Dan Romadun ini Kan kita Nggak ada yang tahu Semoga aja Kita bisa menikmati Romadun-Romadun Berikutnya Ya Pak Ustadz Ya amin Ya roba alamin Aduh ini teman-teman Seperti pada malu nih Pak Ustadz nih Pak Ustadz Gimana dong Pak Ustadz Mau tanya Assalamualaikum Mau tanya Oh Waalaikumsalam Masyahrul Silahkan Masyahrul Pak Ustadz Mau tanya Kan tadi Kita Ya Gimana caranya gitu ya Untuk Sama-sama Bersistem Dengan Apa yang Sudah digariskan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu kan Iya Nah Gimana sih Pak Ustadz Caranya Untuk Ya tadi ya Apa namanya Memahamkan gitu Memahamkan Masyarakat Dalam hal ini Indonesia Ataupun dunia Gitu ya Kita Supaya sama-sama Berhukum Dengan hukum Islam Gitu Gitu Ya kita tahu bahwa Apa namanya Berhukum dengan hukum Islam Ini kan Sesuatu yang wajib Gitu Sesuatu yang wajib Dan kita sudah lama sekali Tidak Berhukum dengan hukum Islam Gitu ya Sejak 19 Berapa ya 5 Sorry saya lupa 1924 Gitu ya Sejak Turki Usmani Runtuh gitu Nah ini Gimana sih Pak Ustadz Teknis-teknisnya Gitu Langkah Realnya Gitu ya Supaya itu Semua Terjalin Gitu Pak Terlaksana Itu aja Pak Ustadz Baik Terima kasih Mas Harul Pertanyaannya bagus Bagaimana Agar kita ini Menggunakan Aturan Menggunakan hukum Ya berasal dari Allah Kenapa Karena kita kan Dicipta Allah Kita kan Berasal dari Allah Kita hidup di dunia Kita hidup di dunia juga Robi tu Billahi robba Wabil islami Dina Wabil muhammadin Salallahu Assalam Nabi ya Walasullah Bahkan kita bilang Apa dalam sholat kita Inna sholati Wa nasuki Wa mahiaya Wa mahmati Lillahi robbil alamin Tapi ternyata Dalam kenyataannya beda Lain di mulut Lain di hati Ngomongnya beda Pelaksanannya beda Begitu kita hidup Hari ini Ternyata hidupnya Diatur sama sistem Yang sekuler Sistem yang memisahkan Allah dari kehidupan Jadi Teman-teman semuanya Bagaimana caranya Yang pertama Berda'wah Mas Harul Jadi Mulai mengingatkan Keluarga Mengingatkan Ayah Ibu Sama seperti Rasulullah S.A.W. Ketika berda'wah Di kota Mekah Mengingatkan Keluarga Masuk Islam Nanti paham Yang namanya Keluarga terdekat Mulai kemudian Masuk ke perkantoran Mulai nanti Masuk ke komunitas Mulai nanti Lama-lama Itu insya Allah Akan menjadi Sebuah kesadaran Saya berda'wah Mas Harul Itu dari tahun 97 Dulu Jilbab masih jarang Mas Jilbab syari Itu jarang banget Perempuan jarang Pakai jilbab syari Sekarang gimana Mas Rame ya Termasuk Mbak Kalfianti Masya Allah Sudah pakai hijab syari Masya Allah Luar biasa Kita lihat lagi Dulu Bicara riba Itu susah Orang gak ngerti Apa itu riba Oh riba itu haram Ya Allah Dosanya seperti Zina dengan Ibu kandung sendiri Dulu belum paham Mas Harul Sekarang gimana Wah orang udah ngerti Bahkan ada komunitas Masyarakat Tanpa riba Dulu orang belum ngerti Mas Ta'aruf Pacaran itu Beda Pacaran itu Bukan ta'aruf Ta'aruf itu Bukan pacaran Nah ada khidbah Menikah Ya itu Banyak sekali Yang dulu gak faham Mas Sekarang alhamdulillah Mas Udah faham Berarti apa yang Lakukan Mas Harul Berda'wah Dan da'wah itu Butuh Waktu Butuh Kesabaran Nah nanti Mas Akhirnya Allah akan berikan Pertolongan kepada kita Dengan Hukum Berhukum Dengan hukum Allah secara Kafah Sempurna Sebagaimana dulu Kita pernah Menjalani hukum-hukum Berdasarkan syariat Di masa Kejayaan Islam Dan kaum muslimin Begitu Mas Harul Jadi semuanya ada proses Tahapan Harus kita mulai sekarang Ya kan Yang dapat piala Pemain dong Penonton Enggak Mas Harul Mau jadi pemain Atau penonton Kalau penonton Enggak akan dapat Jadi harus jadi pemain Mas Harul Harus berda'wah ya Karena da'wah itu Bukan tugasnya Ustadz aja Da'wah itu juga tugasnya kita semua Ya terutama teman-teman di kantor Berda'wah untuk sesama kita Dengan cara yang baik Dengan teladan yang baik Sehingga teman-teman yang lain Mau mengikut kita Karena kita mengajak kepada kebaikan Begitu Mas Harul Allah Allah Bishawab Terima kasih Ustadz Semoga Kerinduan kita dengan Hukum Islam bisa segera Amin Ini ya Pak Terima kasih Pak Ya Boleh satu pertanyaan lagi Pak Ustadz Waktunya masih cukup gak Udah mau berbuka Oh iya udah mau berbuka Yaudah kalau gitu Tadi soalnya aku melihat Ada salah satu audiens Yang angkat tangan Mungkin mau bertanya Tapi mohon maaf nih Mas Merdi Utomo Karena waktunya sudah mau berbuka Yang dimana juga Pak Ustadz Lagi puasa juga Dan kita semua lagi puasa Sebentar lagi akan menjalankan Buka puasa Serta sholat maghrib Untuk itu Terima kasih banyak Pak Ustadz Untuk waktunya Untuk ilmu yang bermanfaat Terima kasih juga Untuk tim Cinta Al-Qurannya Yang sudah memberikan ilmu Yang bermanfaat juga Untuk teman-teman agit Semoga berkah Selalu melimpai Pak Ustadz Dan teman-teman tim Cinta Al-Quran Saya atas nama PTS Ragrafia Mohon izin ya Pak Ustadz Dan berterima kasih Sebesar-besarnya Untuk waktu yang sudah Diluangkan Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya Semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Datang di acara virtual public Yang keempat ini Semoga puasa kita Dan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bersama Selama 4 minggu kebelakang Bisa menjadi ilmu yang barokah Sekali lagi Kalau tidak mohon-mohon izin Dan mohon maaf lahir dan batin Teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh